unit kurang lebih 25 25 unit ya masih masih ingin ditambah lagi halo kawan-kawan bertemu lagi bersama saya Panjepang S2, di video kali ini kita akan ngobrol bareng bersama pemilik Jeep Willys yang saya ketahui pemilik ini memiliki puluhan jenis Jeep Willys yang berbeda Jeep Willys itu pabrikan dari Amerika, mobil perang pada zaman dulu kawan-kawan itu kita lihat betapa kegagahannya Jeep Willys dan keunikannya gas oke kawan-kawan kali ini kita akan ngobrol bareng bersama pemilik Jeep dan mobil-mobil klasik kali ini kita bersama siapa Om? Om Ano disini ada mobil apa saja Om? yang pertama ada mobil Willys seluruh koleksi ini Willys Jeep Willys jadi buatan Amerika koleksi Om ini mulai dari tahun 41 sampai tahun 52 kemudian satu satu lagi ada mobil DKW satu DKW itu buatan Jerman jadi mayoritas Jeep Willys yang kita punya yang banyak ada lagi mobil yang biasa kita bawa pribadi ada Pajairo ada kemudian itu yang situ modif modif itu mobil dari mobil Xenia itu tahun 2002 yang kita modif sehingga dia berubah seperti itu kemudian ada lagi di sana untuk bahan lagi mobil Corona ya Corona itu kita ambil mesinnya ada Corona ada Kijang 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 tua supaya bisa kita ambil mesinnya kemudian kita bisa pasangkan ke mobil Jeep bahan unit Om ada berapa banyak di sini Om? kurang lebih 25 unit ya masih masih ingin ditambah lagi kalau ada teman-teman yang kepengen dia punya mobil Jeep Willys itu Om bisa bantu mencarikan bukan menjual punya Om jadi kita bantu carikan mudah dan nanti bisa ikut dalam club Jeep Willys jadi dibantu carikan Om kalau sejarah awal Om koleksi ini bagaimana Om? Dulu memang keluarga Om punya Jeep Willys pertama sekali belajar setir mobil dan Jeep Willys sebelum kebakaran dulu ya masih zaman-zaman sekolah dulu jadi jadi kemudian karena saking senang dan sayangnya dengan Jeep Willys mulailah kita jalan ke pelosok-pelosok daerah kita tinggalkan kartu nama kemudian kita minta supaya mereka bisa mengantarkan kalau mobil Jeep yang mereka punya itu masih sehat dan layak jalan kan mereka kirim ke lahap kita beli bolehlah kita mengkoleksi mobil Jeep Willys ini kalau untuk bicara event biasanya kita ada club event yang paling jauh dimana Om? jambore ya jadi Jeep Willys ini setiap saat itu ada jambore jadi pertemuan seluruh pemilik Jeep jadi apa terakhir kemarin di Blitar ya memang gak ikut di Blitar kemarin cuman ikut di sebelumnya di Bandung ikut nah Blitar kemudian apa lagi mana lagi ya Purwokerto saya gak ikut ada Lampung lagi tapi rutin tuh ini mungkin tahun depan kita ke Bali oh ke Bali tahun depannya ya kalau untuk suka dan duka di perjalanan itu apa Om? dukanya enjoy aja happy ya rame rame pakai mobil tua gitu ya dukanya gak ada sebetulnya karena apa dukanya biasa mogok itu biasa ya mogok terus ditunggui rame rame ya kan itulah seninya kalau pakai mobil tua ini kan enaknya disitu gak kayak mobil baru kan mulut aja enggak ini kan banyak Om jenis-jenis mobil terutama wheeliesnya Om kalau untuk perawatan sendiri Om bagaimana Om? kita ada tenaga khusus memang di di dukan ya ya rutin lah rutin rutin tapi khusus yang apa yang yang mau kita pakai aja kalau yang lain-lain sebenarnya kalau wheeliesnya gak perlu perawatan sih gak perlu perawatan kenapa? setua apapun dia kalau engine-nya bagus walaupun dah lama gak dihidupin waktu hidupin talk chair aja dia kalau bicara alasannya Om alasan koleksi mobil ini apa Om? kita ada rasa sayang ya dengan peninggalan apa ya peninggalan orang-orang lama ini ya kita ini kan selama ini mobil ini kan dibantai nih dipotong-potong dijual kiluan kan sayang nih iya bener-bener jadi niat kita kita melestarikan ini kita melestarikan mobil Jeep ini dan sebetulnya niat kita kalau bisa memang kerjasama dengan pihak pariwisata sebetulnya bagaimana supaya Jeep Jeep tua ini bisa dimanfaatkan untuk membantu pariwisata di Kabupaten Lahat jadi untuk sejarah juga Mas dari seluruh kumpulan mobil ini Om kalau yang paling istimewa semua istimewa semua istimewa iya semua istimewa kenapa? karena sejarahnya ya kita ambil itu bukan mudah itu kita ngambil di daerah-daerah kita tarik kita naikin ke truck dan sebagain-sebagainya jadi setiap mobil itu punya cerita sendiri bener-bener ya punya cerita sendiri jadi semua istimewa kalau dari Om sendiri nih ada saran gak dari Om untuk yang baru main mobil-mobil tua pemula ibaratnya saran Om sayangin aja deh kalau punya mobil tua sayangin aja dirawat dirawat ya dilengkapi dilengkapi aksesorisnya dilengkapi dimanja manjain aja udah manjain kalau pesan dan kesannya untuk pencinta mobil tua nih Om apa Om? kalau pesannya kan ini ke dalam ke diri kita sendiri kalau misalnya pesannya buat cinta mobil tua jangan pernah putus asa ya jangan pernah merasa bahwa ah ini terlalu tua nih mobilnya nih gak ada suku cadangnya jangan masuk aja ke dalam apa dalam klub mobil-mobil tua itu insya Allah mudah-mudahan apa yang dia butuhkan tuh mudah didapat kalau disini Om dari 25 unit lebih tadi yang paling tua yang mana Om? tuh 41 uang itu Om? iya tapi kita akan memang pertahankan bodinya ya bodinya memang gak ada disini satu-satunya yang ada di lahat ini nih Om oke sekian dulu ngobrol bareng kita pada hari ini pengetahuan kita tentang Jeep wheelies dan mobil-mobil lainnya sangat bermanfaat terima kasih Om sampai jumpa kawan Yohan